Kalau nge-prank ya? Sebenarnya itu bukan nge-prank sih, berharap bintang namanya Kalau nge-prank kan mbaknya udah banyak nge-prank Kalau ceritanya mungkin Saya kan nggak tahu pasti tentang cerita itu Karena yang nyeting juga kebetulan samping saya nih pengacara saya Oke Pak Pengacara tolong dijelaskan Pengacara Andal Sebenarnya begini Jadi awal ceritanya Andika itu kan Datang ke Semarang Itu ada keperluan sama wali kota Semarang Untuk mengadakan singing contest Tapi bergenre pop Nah di waktu itu saya bawa Andika ke sana Ketemu Lapa Wali Dengan semua musbidah yang ada di kota Semarang Nah kebetulan juga di waktu itu Kita ingin mencoba Andika Dari hati lubu hatinya itu Ingin berbagi karena Andika punya pengalaman dulu Terus ingin berbagi kepada orang-orang Misalnya orang di gelandangan Ataupun tukang becak Seperti itu Nah terus kita sampaikan bahwa itu sudah biasa Dika Nah pada satu ketika itu Karena ini di kota Di kota Semarang Kota Lama itu baru dibangun Nah disitu kita akan mengadakan acara gitu loh Nah akhirnya saya coba hubungi Pak Wali kota Oke gak apa-apa gitu loh Tapi setelah berjalan Pak Wali itu ingin hadir di kota Lama itu Ternyata Pak Wali gak bisa hadir Pak Wali di Jakarta Nah akhirnya ceritanya kita ubah Nah karena Dika itu sudah berpakaian seperti itu Akhirnya kita Sebenarnya kita itu Ini salah persepsi antara Sakpol PP dengan kami Kami bukan minta Andika itu diamankan Tetapi minta Andika itu Dia selaku gembel Di kota Lama itu Ditangkap gitu loh Jadi ini bukan seperti nge-prank ya Kalau nge-prank itu kan Iya ini tidak Jadi Dika sendiri pun tidak paham bahwa Dika itu akan ditangkap gitu loh Nah disitulah kejadiannya itu sangat heboh Sampai Dika ini tangannya itu sakit Ditarik sama Sakpol PP itu kan Nah disitu Rubuk rame sekali itu Sudah seperti chaos Nah akhirnya Dika ini mau diseret kan Mau diseret Ada salah satu temen saya juga Saya datang Nah dia marah seorang lawyer Kenapa harus Gembel harus seperti itu gitu loh Jadi disitu sudah sampai Gembel juga manusia Iya gembel juga manusia Ramai Tapi ada kejadian yang sangat real Dan itu menyentuh hati Dika ini didatangi seorang ibu Dan ada lagi seorang ibu tua Datang sendiri ke Dika Sampai Dika itu mencium kaki ibu itu Itu Dika mencium kaki ibu itu Dan nangis Dika sendiri Nah disitulah Dika merasa terharu Bahwa disana itu bukan kita Sengaja untuk settingan Sebenarnya Dika itu ingin Berbagi kepada masyarakat Nah Dika mencoba Mencoba dia bagaimana Menjadi seorang gembel Ternyata Dika dalam perjalanan itu Ada yang memberi Ada yang tidak Dan ada juga yang mudah Dika Mendorong Mendorong gitu loh Kasih makanan bekas Iya kasih makanan bekas Jadi Hal-hal yang ini memang sekarang ini Menjadi viral Menjadi training topik kan Dika Sekarang ini Jadi Nah itulah yang kejadiannya Yang sebenarnya Jadi selama ini memang Ada yang Rekan-rekan media di Jawa Tengah itu Melanyakan ke saya Dika ketangkep ya Jadi Ini masih masih Ada yang bilang settingan Tapi ada yang bilang Beneran gitu loh Nah jadi artinya Memang di waktu Dika di Semarang itu Memang menjadi Apa ya 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 Jadi Ya jadi Lihat aja Youtube Dika Youtube Dika Atas Andika Mahesan Lihat aja terakhir Narasi dia dia bicara Menyentuh itu Itulah Dika sebenarnya Jadi Coba dilihat disitu Itu narasi Menarasi yang sangat menyentuh Yang Dika sampaikan bahwa Dia ingin mencoba Bagaimana Merasakan orang yang di bawah Sedangkan Dika sekarang mengatakan Aku sudah punya Tapi aku ingin merasakan Menjadi orang di bawah Itu bagaimana Nah disitulah Dika rasakan Disitu saya bilang Ada Hati Norani Yang timbul sendiri Dari Dika sendiri Nah Dika berarti Waktu ditambah satu ke upap itu Bukan settingan ya Bukan Santai aja saya Santai Tapi ditarik beliau ini Sampai darah-darah Darah ini Nah sampai itu Dika Membuktikan bahwa Dia itu Dika Jadi memang Bawa gitar Tapi gitar setelannya itu aja Sudah di setel Akhirnya Larinya untuk kemana-mana Jadi setelah dari situ Apa yang mungkin Mbak Dika rasakan gitu Setelah Ya nangis dia Untuk Nah nangis Setelah Dalam perjalanan pulang Andika ini Didatangin ibu-ibu tua Datang sendiri Sampai Dika Cium kak Cium kak ke ibu itu Itu fakta Itu real Gak settingan Tapi kita pun Kita gak tau Siapa itu ibu tua itu Nah ya Panik lah Tapi kan yang bikin Tenang kan ada Kanjeng kan jadi Lebih santai aja gitu Karena ada pengacara saya juga Disitu kan gak mungkin lah Apalagi kita Datangin juga di undang wali kota kan gitu Cuman emang Posisinya Komposisinya berbeda Kita kan bertamu Sebenernya di undang wali kota Cuman ternyata kita Kalau bahasa zaman sekarang Nge-prank Tapi kan satu sisi Yang dipikir adalah Komposisinya gini loh Apa Kita datang Yang di undang wali kota Terus ada rezeki lebih Berbagi Kanjeng kan Yuruh saya Mungkin saya cuman media pelantara aja Untuk berbaginya Kalau masalah uang Uang kanjeng Ya berbagi bukan saya Tapi kan mungkin mediatornya saya Gitu kan Dengan cara orang kan berbeda-beda Kalau saya lebih Gimana ya Namanya Semua kan harus dijalanin sih Ketika orang itu sukses Di latar belakangnya pasti Sebelumnya juga dia belum sukses Jadi apa kan gitu Nah gue pengen merasain itu Ternyata gue rasain Ya sudah lah Kayak gini Sempet ada rasa trauma Gitu loh Tapi Begitu viral kayak gini jeng Kasian juga ya ibu itu Yuk kita cari lagi Gitu mau bikin lagi malah Tapi yang jelas kita Tetap berterima kasih ya Sama wali kota Semarang Dan kasat PPT Karena mereka memang welcome Welcome Silahkan gitu loh Jadi artinya Ini memang suatu Kita Mengatakan Wali kota Semarang ini Memang Luar biasa lah Semua segitu kan Gue itu diludain anak sekolah Tiga biji Cantik-cantik Sampai sekarang Mana berteman Namun gue di Whatsapp Kadang-kadang Nguber-nguber gue sampai Hotel ya Ya sampai datang Ngejar Andika Hotel Nangis-nangis Ya minta maaf Itu kejadian yang real itu Jadi Andika di lapangan itu Di Cepre Ludai Jadi Akhirnya dia cari Andika Hotel Minta maaf Emang Itu dengar Hal anak sekolah itu Itu kenapa di Indonesia Karena Ya mungkin Ngeliat kotor Ininya Dikasih lem Terus dikasih makeup Kan Bekasnya keras kan Digopek-kelopek gitu Melindakan Jiji Mungkin kan Kusik Dibuat hitam-hitam Dikasih oli Macem-macem lah Make up Profesional Habis itu Gatal-gatal Habis itu Habis Gatal Habis itu Habis itu Makanya kayak gini Enakan kayak kemarin Inspirasi lagu mungkin nanti ini Diciptakan nama kanjeng Nyari Darman Waduh Saya cuma ngikutin aja nih Karena yang hebat bukan saya sebenernya Yang hebat Ya Bukalah Oke Kalau Konten tetap kita buat Tapi untuk konsep yang itu kan Memang sebulan sekali Berbagi itu sebulan sekali Karena Google Adsense keluarnya sebulan sekali Ya Jadi udah Keluarnya sebulan sekali Kaya kita agakkan kan sejatanya Itu dekat-dekan jeng Dekan-dekan jeng Jadi Kapan mau ngadain lagi Yang bulan ini emang belum sih Belani Karena ketumbur gue ulang tahun juga kan gitu Tanggal 12 ini Gue pikir tanggal 10, 11, 12 Semua gak bisa dikanggu sebenernya Makanya nanti kalau kita Ya itu Geren Kalau nikah Jadi gini Ada status Sebenernya Kemarin kan kita kondangan sama kanjeng Ada teman kita konten kreator Setelah darah kita Bahaya kok Anaknya nikahan Nah kebetulan Masih gue yang pegang tuh Gue cincin yang ini Dijadikan status sama kanjeng Ini nikah mau nikah mau nikah Mau nikah Itu aja sih Itu Itu Ini nikah Nantilah nikahnya 2024 Oke Ya karena Gue gak punya pasangan gitu Ketemu punya pasangan baru gak masalah Gue kan gak Ngerusak Artinya Gue ini serba salah sekarang Gue nikah Kalian salah Gue pacaran Gue salah Ya jadi gue santai aja Kalau gue dicat bajingan nikah Ya berarti gue gak nikah Pacaran aja Kan gitu Kalau gue pacaran dilarang Ya gue nikah gitu Sekarang sih gue pacaran gitu Ketika gue punya pacar-pacar gue putus Ya biasa itu menurut gue Adalah Ada orang-orang Dari kalangan asis juga Enggak Ini kalangan biasa dia Masiswa masih Masiswa Tapi mungkin kesulitannya Apakah mungkin Bang Dike yang selalu Dicat nih sebagai settingan Atau kayak macam Atau dicat sebagai playboy gitu Kalau gue mah santai aja Orang mau nilai gue kayak mana Balik lagi di sudut kacamata masing-masing Kalau gue nilai Orang nilai buruk Maka buruk lah gue Kalau orang tuh nilai gue baik Selalu gue orangnya baik Gitu Tergantung orang nilai aja